Intro Tim Resmob 701 Polres Mataram berhasil membekuk 3 orang pelajar masih di bawah umur akibatlah melakukan pencurian 2 unit sepeda motor milik seorang siswa di wilayah Rembige, Kota Mataram. Ketiga pelajar ini masing-masing berinisial R16 tahun, F16 tahun, dan A16 tahun. Ketiganya diamankan polisi berdasarkan laporan korban yang juga seorang pelajar yang tak jauh dari sekolah tersangka. Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam mengatakan para pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan kunci kendaraannya di motor. Pelaku tanggal 6 Januari melihat sepeda motor sepupi yang kuncinya masih lengket menempel di tempat kunci. Sehingga mungkin dari adanya itu dia berkeinginan untuk memiliki kendaraan tersebut. Setelah itu tidak langsung melakukan pencurian kendaraan tersebut, namun diambil kuncinya dan menghubungi beberapa rekannya. Setelah dihubungi, baru mereka mempunyai perencanaan melakukan tidak pidana. Pelaku SI dan F mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian, dan rencananya on the deal motor tersebut akan dipasang di kendaraan mereka. Mengingat ketiganya masih berstatus pelajar, maka polisi akan menyerahkan para pelaku di rumah tahanan anak Teojong-Ojong Lombok Tengah guna dilakukan pembinaan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.